Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentu tidak akan kita lupakan sholawat dan salam Semoga tersanjungkan keharibaan baginda Rasulullah S.A.W. Nabi Muhammad yang kita cintai dan kita ikuti Safa'atul utmanya dan perintah-perintahnya serta sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku Yang kali ini dengan judul Jika doa ini dibaca dengan khusuk dan penuh kenyakinan Hutang sebesar gunung pun akan lunas Mengapa demikian? Karena ada satu doa yang jika kita meminta dengan doa tersebut Apapun akan dikabulkan oleh Allah Oleh karena itu mari kita dengarkan lebih dulu apa yang telah disampaikan oleh Anas bin Malik R.A.W. menceritakan bahwa beliau pernah duduk bersama Nabi Muhammad S.A.W. Sementara ada orang yang sholat Kemudian orang ini membaca kalimat Allahumma inni as'alukal hamda la ilaha illa antal mannan Badi us samawati wal ardu ya dal jalali wal ikram Ya khayyu ya kuyum Mendengar hal itu Rasulullah Muhammad S.A.W. bersabda Rasulullah S.A.W. mengatakan seperti itu Yang artinya sungguh dia telah berdoa kepada Allah Dengan namanya yang paling agung Yang jika seseorang berdoa kepadanya Dengan nama tersebut Maka Allah akan mengabulkannya Dan jika dia meminta kepadanya Dengan nama tersebut Maka Allah akan memenuhi permintaannya Hatis riwayat Ahmad Abu Daud dan Nasaih Itulah doa yang sebaiknya dibaca Oleh orang yang sedang punya hutang Adalah itu Kemudian doa yang berikutnya Yang dibaca adalah Allahumma inni a'udhubika minal hammi wal khajani Wa a'udhubika minal aj'azi wal kasali Wa a'udhubika minal jubni wal buhli Wa a'udhubika min ghulabatid daini wa kuhri rijal Itulah doa yang dibaca ketika Seseorang mempunyai hutang yang banyak Lantas bagaimana cara mengamalkannya Cara mengamalkannya Doa ini Ini juga diajarkan oleh Rasulullah Bukan siapa-siapa Ini yang mengajarkan doa ini adalah Juga Rasulullah Mengapa demikian Doa ini Terdapat di dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri Bahwa Sanya Rasulullah SAW Ada seorang Sahabat yang hidupnya sangat miskin Dan melarat Dia bernama Abu Umamah Baik siang Maupun malam Ia hanya tinggal di masjid Sehingga akhirnya Rasulullah pun tahu Perihal keanehan Abu Umamah ini Pada suatu saat Rasulullah memanggilnya Dan menanyakan Mengapa Ia betah tinggal di masjid Dan tidak mau Menempati rumahnya sendiri Menghadapi pertanyaan ini Abu Umamah pun menjawab Hidupku selalu susah dan sedih Sehingga aku Tidak betah tinggal di rumah Karena aku mempunyai hutang yang banyak Dan aku belum sanggup Untuk membayarnya Mendengar jawaban Abu Umamah Yang seperti itu Rasulullah berkata Maukah engkau aku beri Beberapa kalimat Yang apabila Engkau membacanya dengan baik Pada setiap hari Maka Tuhan Akan Melenyapkan Kesedihanmu Dan Memberimu Kelonggaran Kemudian Rasulullah Pun mengajarkan Doa Seperti Yang kami baca tadi Setelah itu Abu Umamah Membiasakan diri Membaca doa Seperti Yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut Dengan khusuk Dan penuh Keyakinan Ini yang penting Berdoa harus khusuk Artinya Ketika berdoa itu Seolah-olah kita itu Bisa melihat Tuhan Atau Allah Jika itu tidak bisa Maka ini yang penting Maka yakinlah Bahwa Anda berdoa itu Diawasi oleh Allah Ya Itu penting Agar Kedekatan Robito Anda Ya Sampai kepada Allah Yang kita mintai itu Ya Jadi kalau kita Berdoa tidak seperti itu Maka Allah pun juga Tidak akan Memberikan apa yang kita minta Ya Bahwa Suatu saat Tuhan Akan menghilangkan Kesusahan Dan Kesulitannya Kami ulang Setelah itu Abu Umamah Membiasakan diri Membaca doa Seperti Yang diajarkan Rasulullah Tersebut Dengan khusuk Ya Pikiran tidak kemana-mana Terkonsentrasi Penuh kepada Allah Ya Jadi kalau Misalnya kita Tidak bisa membayangkan Allah itu ada di Hadapan kita Maka kita Yakinlah Iktikat kita Di dalam hati kita Bahwa Allah Mengawasi kita Melihat kita Itu penting Ya Kalau tidak Beda yang seperti tadi Yang pertama Ya Maka Bayangkanlah Bahwa Allah Mengawasi kita Saat kita berdoa Kita harus punya perasaan Seperti itu Ya Ini penting Akhirnya Beberapa Waktu kemudian Secara Perlahan-lahan Kesusahan Dan kesulitannya Mulai berkurang Sehingga Terbukalah pikirannya Untuk mendapatkan jalan Yang terbaik Untuk mendapatkan Penghasilan Guna membayar hutang-hutangnya Berkat ketekunannya Berdoa Ia pun berhasil Melunasinya Dan bahkan Menjadi orang yang Kaya raya Dan Berkecukupan Itu Kisah Doa yang Tadi Ya Doa Nah Sekarang bagaimana Cara mengamalkannya Cara mengamalkannya Adalah Setelah kita Selesai Surat Fardu Ya Setelah selesai Surat Fardu Kita Membaca Doa itu Minimal Tujuh kali Ya Membaca doa ini Allahumma Ini A'udhubika Minal Hemi Wal Khazani Itu Minimal Berapa Sebanyak Tujuh kali Ya Ketika Zuhur Asar Ya Ishak Cukup Tujuh kali Tapi Jika Anda Mendesak Maka Subuh Dan Maghrib Ucapkanlah Doa itu Sebanyak Tiga Puluh Tiga Kali Setelah Anda Melakukan itu Maka Tutuplah Dengan Doa Yang Berbunyi Allahumma Ini As'alukal Hamda La ilaha Illa Antal Manan Bati Bati Samawati Wal Aud Ya Dhal Jalali Wal Ikram Ya Hayy Ya Koyyum Sebanyak Tiga Kali Setelah itu Barulah Anda Meminta Kepada Allah Apa yang Anda Hajatkan Ya Allah Tahu Apa yang Anda Maui Ya Bilang Sampaikan Kepada Allah Kalau Anda Sedang Punya Hutang Sampaikan Kepada Allah Apa Yang Menjadi Kena Anda Bagaimana Supaya Allah Memberikan Jalan Keluarnya Ya Kemudian Setelah itu Ya Anda Selesai Kemudian Yang pertama Setelah Selesaian Berdoa Serahkan Semuanya Masalah Yang Anda Merasa Sulit Dan Berat Itu Kepada Allah Jangan Anda Tanggung Sendiri Serahkan Kepada Allah Karena Allah Yang Memberi Dan Allah Nantinya Akan Memberikan Jalan Keluarnya Itu Penting Ya Demikian Yang Anda Bukan Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Barangkali Ada Kesalahan Atau Kekilafan Kami Mohon Api Yang Setulus Tulus Akhir Al-Kalam Bila Hid Taufiq Wal Hidayah Wal Inayah Wal Barukah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wab Barukah